Dan benar aja, kuntilanak itu ada disana Dan Pak Kiaya ini sadar, kalau itu adalah Herlina Langsung saja di saat itu Pak Kiaya ini membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Untuk menangkap roh dari Herlina ini Yo geng, tekan tombol subscribe geng Skrrt Ey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Oke, pembahasan kita hari ini Gue sempat ngelihat sebuah cerita yang tiba-tiba viral banget Ini gue liatnya di TikTok sih ya sebenernya Memang di TikTok itu banyak sekali hal-hal yang sebenernya tuh Yang gak pernah kita dengar tiba-tiba tuh ke-up gitu kan Ada juga yang sebenernya hal-hal gak penting Nah tapi tergantung apa yang kita follow atau apa yang kita like Kalau setiap harinya nge-like coy-coy joget Ya akan muncul di FYP atau timelinenya itu ya coy-coy joget gitu Nah karena gue sering melihat cerita-cerita kayak sejarah, horror Terus juga hal-hal yang berbau misteri gitu ya Nah muncullah sebuah cerita yang cukup menarik Dan ini menurut gue bagus banget gitu ya untuk kita bahas Karena berhubungan dengan dunia pendidikan Berhubungan dengan kasus yang berbau misteri serta horror Di saat gue membaca komenan yang ada di postingan TikTok tersebut Gue melihat banyak sekali orang-orang yang menerka-nerka Dan juga ada yang bilang kalau mereka itu memang tahu kejadian sebenarnya Dan juga bercerita tentang bagaimana mereka juga pernah mengalami hal yang sama di tempat mereka belajar Nah nama kasus dan kisah ini adalah Hantu Herlina Ini adalah sebuah kisah misteri, horror yang terjadi di sebuah pondok pesantren Nah makanya menurut gue ini sangat menarik untuk kita bahas Langsung aja kita bahas kisah Hantu Herlina ini di permisi peristiwa misteri dari berbagai sisi Berbicara tentang pondok pesantren mungkin akan terdengar sedikit aneh buat teman-teman Yang punya mindset atau punya bayangan kalau pondok pesantren adalah tempat yang sebenarnya dijauhi oleh bangsa jin, hantu, setan, dan lain-lain gitu kan Ya memang di pondok pesantren ini adalah tempat orang-orang mengkaji Al-Quran dan juga belajar ilmu agama Tetapi yang namanya iblis jin setan itu berada dimanapun tanpa terkecuali Bahkan di dalam masjid sekalipun ada jinnya Ya itu baik itu jin baik atau jin yang tidak baik Makanya setiap kali orang yang melaksanakan sholat terutama sholat subuh itu rasanya ngantuk banget Nah itu biasanya ada bisikan jin yang tidak baik Nah makanya bisa dikatakan alam gaib tersebut itu berada dimanapun Nah kita kembali ke pembahasan Kejadian yang akan kita bahas ini terjadi di pondok pesantren Tempat yang mungkin bagi sebagian besar orang digambarkan sebagai tempat yang suci Tempat belajar ilmu agama Nah namun cerita yang akan kita bawakan ini terjadi di tempat tersebut Yaitu di pondok pesantren Dan kisah ini berawal dari seorang santriwati Kisah ini memang terkenal dengan sebutan hantu Herlina Karena Herlina tersebut adalah nama santriwati yang menuntut ilmu di pondok pesantren ini Dia meninggal dan kabarnya rohnya bergentayangan Nah berbicara tentang roh yang bergentayangan ini memang banyak sekali perdebatan ya dari teman-teman Ada yang mengatakan kalau itu benar roh yang bergentayangan Atau arwah penasaran Ada juga yang mengatakan kalau itu adalah jin korim Adalah sosok jin yang menyerupai manusia yang telah meninggal dunia Jadi semasa hidup si manusia tersebut Dia terus mengikuti meniru kebiasaannya Dan ketika manusia itu mati secara tidak wajar Misalkan kecelakaan, mati berdarah atau apapun Biasanya jin korim ini akan mengganggu keluarga atau kerabat yang masih hidup Dengan meniru kebiasaan dari si yang punya jasad Nah itu korim namanya Kisah ini berhubungan dengan hal tersebut Yaitu adanya seorang santriwati yang bernama Herlina Yang meninggal dunia Lalu korimnya atau rohnya yang bergentayangan Menuntut balas dendam Kisah ini dikabarkan adalah sebuah kisah nyata Karena memang diceritakan langsung oleh orang-orang Yang kenal dengan Herlina semasa hidupnya Mungkin buat kita nih yang belajar secara reguler gitu ya Sekolah SMA, SMP, dan lain-lain gitu Mungkin agak terdengar asing Tapi di kalangan para santri, pondok pesantren Nama Herlina ini cukup dikenal Karena memang kisah daripada hantu Herlina ini Diangkat dari kisah nyata di lingkup pondok pesantren Pada awalnya kisah dari Herlina ini udah lama banget Gak pernah terdengar lagi Tapi tiba-tiba beberapa bulan belakangan Kisah ini kembali mencuat dan ramai diperbincangkan lagi Terkhusus di Indonesia Dan di media sosial banyak banget Sampai-sampai gue liat tuh awalnya dari TikTok Terus juga ada di video-video short yang ada di Youtube Oke, sekarang kita akan bahas kisah lengkap Awal mula terciptanya Cerita Hantu Herlina Kisah ini bermula di sebuah pondok pesantren Yang terletak di daerah Lamongan, Jawa Timur Nama Herlina yang kita sebutkan tadi itu adalah seorang santriwati Yang menuntut ilmu atau mondok di pesantren yang satu ini Orangnya cukup cantik terus juga sifatnya itu ramah sekali geng Selama menjalani belajar di pondok pesantren Herlina ini berusaha untuk bersikap baik kepada semua orang Dan sebenarnya teman-temannya juga cukup tertarik dengan dia Nah namun memang yang namanya di pondok pesantren Tidak ada spesialisasi untuk siapapun Semuanya sama rata Namun ternyata hal tersebut disalah artikan oleh Herlina Dia merasa kalau dia itu tidak pernah mendapat perhatian dari teman-temannya Dia ingin dispesialkan oleh teman-temannya Ya mungkin karena dia merasa kayak teman-temannya terlalu cuek Mungkin teman-temannya nggak memperhatikan dia secara lebih gitu ya Akhirnya dia merasa kayak kok gue butuh gitu Diperhatikan oleh teman-teman Akhirnya karena dorongan hal itu Herlina pun mencari cara agar teman-temannya dapat memperhatikan dia Alias mencari perhatian Pada suatu hari Herlina ini melakukan sebuah tindakan yang benar-benar di luar batas Dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari teman-temannya Yang dimana dia ini melakukan pencurian Dan hal yang dia curi ini benar-benar fatal Yaitu sebuah cincin batu aki kesayangan Pak Kiai Memang kalau dilihat gitu ya Apa yang dia lakukan ini sebuah tindakan sangat tercelah Kriminal juga dan tidak melambangkan atau tidak mencerminkan Seorang santriwati dari pondok pesantren Nah namun semua hal ini dia lakukan bukan semerta-merta untuk mendapatkan keuntungan Tetapi dia hanya ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya Tidak jelas gitu ya Tujuan dari dia mengambil batu aki itu Endingnya tuh bakal gimana Apakah dia mau memamerin ke teman-temannya Ataukah dia pengen kasih lihat ke teman-temannya Kalau dia bisa melakukan hal yang keren banget Dengan berhasil mencuri Entah apa yang ada di pikiran dia di saat itu Nah namun yang jelas ternyata Ketika dia melakukan pencurian Justru ketahuan oleh teman-temannya ini Dan hal itu bukannya malah terlihat keren Tapi malah justru menjadi sebuah cemohan oleh teman-temannya Dalam situasi ini memang dia mendapatkan perhatian Namun perhatian yang dia dapatkan dari teman-temannya Merupakan perhatian negatif Akhirnya teman-temannya yang mengetahui kalau dia mencuri Itu langsung melaporkan kepada pihak pengurus pondok pesantren Dan di saat itu dengan rasa cemas dan rasa panik Herlina pun akhirnya memilih untuk kabur Karena takut dihukum oleh pihak pondok pesantren Di saat itu Herlina benar-benar merasa panik Dan kabur keluar pesantren Dia kabur keluar pesantren entah kemana tujuannya Yang jelas di saat itu dia merasa malu Dengan apa yang dia lakukan Padahal tujuan dia cukup receh gitu ya Hanya ingin mendapatkan perhatian Nah di saat dia kabur dari pesantren Baru saja dia keluar dari pesantren tersebut Tidak jauh beberapa meter Itu ada sebuah jalan raya Dan di saat itu Herlina ditabrak oleh sebuah mobil Karena kondisi dia kabur Itu tidak ada yang mengetahui Di saat itu ya Orang di saat itu gak ada yang tahu Kalau dia itu keluar dari pondok pesantren Akhirnya di saat kecelakaan pun Pihak pondok pesantren tidak mengetahui Kalau Herlina telah ditabrak oleh mobil Alias kecelakaan maut Dan di saat itu Herlina langsung meninggal dunia Dan bahkan ketika Herlina kecelakaan Pihak pondok pesantren ini Tidak mengetahui hal tersebut Namun pihak orang tua Herlina Justru tahu Pihak keluarga Herlina Benar-benar merasa dendam dan terpukul Dengan kepergian Herlina Sampai-sampai mereka tidak memberitahu Kepada pihak pondok pesantren Kalau Herlina sendiri Sudah meninggal dunia Atau kecelakaan Jadi di saat itu Pihak pondok pesantren Taunya kalau Herlina ini Hanya cabut atau pergi Dari pondok pesantren gitu Pihak pondok pesantren sempat Melaporkan kepada keluarga Herlina Tentang kaburnya Herlina ini Dan bercerita juga Tentang apa yang dilakukan oleh Herlina Dari cerita tersebut Pihak keluarga semakin marah Kepada pihak pondok pesantren Namun mereka tetap tidak memberitahu Kepada pihak pondok pesantren Kalau Herlina ini Sudah meninggal dunia Jadi mereka tetap merahasiakan Dan di saat itu Kedua orang tua Herlina Malah menyalahkan Pihak pondok pesantren Kalau Apa yang terjadi dengan anak mereka Itu gara-gara Pihak pondok pesantren Nah namun tetap mereka tidak Memberitahu hal tersebut Kepada pihak pondok pesantren Mereka hanya bersikap kayak Oh iya anak kita salah Terima kasih ya Sudah memberitahu Ini sekarang Herlinanya belum pulang Katanya Nanti kalau Herlinanya sudah sampai di rumah Kita akan membujuk dia Untuk kembali ke pondok pesantren Katanya kayak gitu Nah padahal kondisinya Herlina sudah tewas Karena kecelakaan Kedua orang tua Herlina ini Bisa dibilang cukup agamais Kita bisa lihat ya Dari pemilihan sekolah Untuk Herlina sendiri Mereka lebih memilih Untuk memasukkan Herlina Ke pondok pesantren Nah namun Kejadian ini benar-benar Memukul mereka Karena Herlina adalah Anak kesayangan mereka Harapan mereka Dan di saat itu Orang tuanya Benar-benar dendam Terhadap pihak Pengurus pesantren Karena ketika diberitahu Oleh pihak pengurus pesantren Tentang apa yang dilakukan Oleh Herlina Orang tua Herlina Justru menyalahkan Pihak pondok pesantren Yang dianggap Membuat Herlina Ketakutan Cemas Dan melakukan Tindakan di luar batas Yaitu Kabur dari pesantren Walaupun kedua orang tuanya ini Tergolong Orang tua yang agamais Mengarahkan anaknya Untuk sekolah Memperdalam ilmu agama Namun ketika gelap mata Orang tuanya ini Benar-benar melakukan Hal yang Berbalik dengan Apa yang Mereka lakukan Terhadap Herlina Mereka menyongkolahkan Herlina Ke sekolah agama Yaitu pesantren Namun Ketika Herlina Pergi Meninggal dunia Mereka justru Gelap mata Dan mereka Membawa Jasad anaknya ini Ke seorang dukun Ilmu hitam Nah sesampai disana Mereka meminta Kepada sang dukun ini Untuk menghidupkan Kembali Herlina Yang dimana Orang tuanya ini Meminta kepada Sang dukun Untuk bisa berkomunikasi Dengan arwah Anak mereka Dan ada satu permintaan Yang benar-benar Tidak masuk akal Dan ya sebenarnya Tidak akan bisa dilakukan Oleh si dukun Yaitu Dia meminta Anaknya untuk Dihidupkan kembali Dan ini benar-benar Melawan kodrat Yang maha kuasa Dan disaat itu Sang dukun menyanggupi Semua keinginan Si orang tua Herlina Mereka Memanggil roh jahat Yang sebenarnya Bukan roh Herlina Untuk masuk Kedalam Tubuh Herlina Dan Membuat Tubuh Herlina ini Menjadi Seperti Mayat hidup Jadi tubuhnya itu bergerak Tapi Itu jelas-jelas sekali Tidak ada lagi Unsur dari Anatomi tubuhnya itu Yang benar-benar Masih berfungsi Kayak fungsi jantung Darah yang masih mengalir Itu udah gak ada Jadi Ini benar-benar Mayat yang bisa bergerak Dan bisa berbicara Dan bisa Membuka mata Berjalan sendiri Karena Telah dirasuki Oleh Iblis Atau mungkin Jin Yang diutuskan Oleh si dukun ini Lalu si dukun ini berpesan Kepada kedua orang tua Herlina Herlina yang sekarang Adalah Herlina yang berbeda Dari sebelumnya Katanya Karena memang itu Bukan manusia Ya memang wujudnya Atau jasadnya Masih jasad Herlina Tapi yang ada di dalam tubuh itu Bukan Herlina Jadi Untuk memberikan makanan Kepada Mayat hidup Herlina ini Kedua orang tuanya Harus meminumkan Darah Di setiap malam Jumat Kliwon Kepada jasad Atau mayat hidup Herlina ini Lalu singkat cerita nih geng Herlina Yang sekarang menjadi Sosok mayat hidup Akhirnya Kembali ke pondok pesantren Dalam kondisi ini Jahatnya orang tua Herlina Itu sama sekali tidak Memberitahu Pihak pondok pesantren Siapa sebenarnya Anaknya ini sekarang Pihak pondok pesantren Yang tidak mengetahui Kalau Herlina ini Telah meninggal dunia Dan yang datang Ke pondok pesantren Adalah Herlina yang lain Akhirnya Menerima Dengan Tangan terbuka Untuk Herlina Kembali ke pondok pesantren Dan belajar disana Dan pihak pondok pesantren Mencaratkan kepada Herlina Kalau mau tetap Di pondok pesantren ini Dia harus meminta maaf Dan menjalani Sebuah hukuman Di kamar asrama pesantren Namun Di saat Herlina ini Balik ke pesantren Sebenarnya Banyak sekali Orang-orang di pesantren itu Sadar Kalau wujud dari Herlina ini Agak sedikit berbeda Dengan Herlina yang biasanya Dia terlihat pucat Terus Agak jarang berbicara Matanya kosong Benar-benar Berbeda sekali Namun karena Mereka tahu Herlina ini Sedang mengalami hukuman Dari pihak pondok pesantren Dan tak habis melakukan kesalahan Mereka mewajarkan Ya mungkin Ini anak depresi kali Kena mental kali Jadinya saring ngelamun Jadinya sedih Makanya dia pucat banget Makanya tatapannya kosong Gara-gara dia merasa bersalah Dan itu yang dipikirkan oleh Warga yang ada di pesantren tersebut Lalu sebuah kejadian Yang cukup menyeramkan Dan aneh banget Terjadi Di saat Herlina masuk Kedalam kelas Bertemu dengan teman-temannya Teman-temannya ini Merasa kayak Herlina ini Kok kayak bau busuk gitu Kayak orang Yang membawa Seonggok bangkai Di saat itu Teman-temannya ini sadar Kalau sumber bau busuk tersebut Berasal dari tas Herlina Dan di saat Salah satu temannya Mencoba mendekati Herlina Dan bertanya Kok kamu kayak bau banget ya Kamu bawa apaan Di dalam tas Lalu Herlina membuka tasnya Ternyata di dalam tasnya itu Terlihat seperti Adanya Darah dan daging kering Yang membuat Temannya ini Menjadi jijik Di saat itu temannya ini Tidak merasa kayak Ah itu daging manusia Atau daging apa gitu Dia gak merasa gitu Dia hanya berpikir ya Mungkin Herlina ini Emang orang yang aneh Yang membawa Daging hewan Kayak daging sapi Atau daging apa gitu Dimasukkan ke dalam tas Jadi dia tidak berpikiran Ke arah yang Horor-horor Lalu singkat cerita Keesokan harinya Tepat pada malam hari Herlina meminta Salah satu pengurus Pondok pesantren Untuk mengantarkan dia Ke kamar mandi Karena dia bilang Dia takut malam-malam Ke kamar mandi Nah lalu Si pengurus ini Menemani dan mengantar Herlina ke kamar mandi Namun anehnya Selama dua jam menunggu Herlina tidak kunjung keluar Dan di saat itu Si pengurus ini Merasa dikerjai Oleh Herlina Dimana di saat itu Herlina baru aja Terkena kasus Belum lama kelar Tiba-tiba Dia terkena kasus lagi Yaitu Ngerjain pengurus Pura-pura Minta ditemani Ke kamar mandi Padahal Si pengurus itu Tidak tahu Cerita sebenarnya Apa Dan si pengurus ini Merasa marah Lalu bertanya Kepada Santri-santri yang lain Apakah kalian melihat Herlina Gak ada bu Orang tadi dia ikut ibu Ke kamar mandi Dan belum kembali Sama sekali Lalu si ibu ini Mengajak beberapa Santriwati Untuk ngecek Ke kamar mandi itu Apakah Herlina Ada di dalam atau enggak Akhirnya Pengurus pondok pesantren ini Mendobrak pintu Kamar mandi Yang dimasuki oleh Herlina Dan betapa kagetnya dia Ketika pintu kamar mandi Itu terbuka Ada sesosok Kuntilanak Yang bajunya Berlumuran darah Serta bertaring Dan tertawa Cekikikan Di hadapan mereka Semua orang yang ada disitu Pengurus Santriwati Itu berlari Ketakutan Dan berteriak Mereka langsung Menuju kepada Kiai pondok pesantren Mereka melaporkan Kejadian mengerikan tersebut Dan disaat itu Pak Kiai ini Benar-benar kaget banget Langsung mendatangi Lokasi dimana Kuntilanak Berlumuran darah ini Terlihat Dia langsung Ke kamar mandi itu Dan benar aja Kuntilanak itu Ada disana Dan Pak Kiai ini Sadar Kalau itu adalah Herlina Langsung saja Di saat itu Pak Kiai ini Membacakan Ayat-ayat Suci Al-Quran Untuk Menangkap Roh Dari Herlina ini Sampai beberapa jam Pak Kiai ini Berusaha untuk Menangkap roh ini Sampai Ada beberapa Santriwati Yang kerasukan Di saat itu Dan benar-benar Chaos Akhirnya Kuntilanak Berlumuran darah Herlina ini Berhasil Ditangkap oleh Pak Kiai Dan dibuang Atau dipindahkan Keluar pesantren Di saat itu Pak Kiai ini Bertanya-tanya Kok bisa Hal ini terjadi Kepada Herlina Salah satu Santriwati mereka Bukankah Tempat tersebut Adalah tempat Pengajian Tempat penuntut Ilmu agama Yang kemungkinan Dimasuki oleh Sosok-sosok jahat Kayak gitu Sangat kecil Kemungkinannya Akhirnya Pak Kiai ini Mencari tahu Kenapa hal ini Bisa terjadi Nah lalu pihak Pengurus Pondok pesantren Memastikan kembali Apakah itu Benar Herlina Dan ternyata Benar geng Herlina di saat itu Tidak terlihat Setelah dia Kembali ke Pondok pesantren Itu adalah Terakhir kali Herlina terlihat Dan pihak Pondok pesantren Langsung menghubungi Pihak keluarga Herlina Pihak keluarga Herlina ini Berbicara dengan Pak Kiai Di saat itu Pak Kiai ini Berusaha untuk Membongkar Semua kebenarannya Mengakui Kalau memang Itu Anak mereka Yang sudah Meninggal dunia Pak Kiai ini Benar-benar merasa kaget Dan marah sekali Dengan apa yang dilakukan Oleh keluarga Herlina ini Pak Kiai ini Langsung Mendatangi Keluarga Herlina Dan meminta Pertanggung jawaban Dan apa maksud Mereka melakukan hal ini Lalu di saat itu Pihak keluarga yang ditemui Itu menangis-nangis Mereka menyesali Perbuatan tersebut Karena Pak Kiai Mengatakan Apa yang dialami Oleh Herlina Itu bukan Kesalahan Pihak pondok pesantren Tapi karena Keinginan Herlina sendiri Dan apa yang dilakukan Oleh keluarganya Itu akhirnya Menyiksa anak mereka Di alam sana Jadi Herlina ini Benar-benar tersiksa Secara jiwa dan raganya Itu tersiksa Gara-gara perbuatan Kedua orang tuanya ini Nah lalu tidak lama Beberapa saat kemudian Hantu Herlina ini Kembali muncul Ke pondok pesantren Dan akhirnya Memakan korban Yang disaat itu Adalah seorang Pengurus pesantren Yang sedang Berada Di lantai Dua Karena merasa Kaget Dengan kemunculan Hantu Herlina Secara tiba-tiba Si pengurus Pondok pesantren ini Langsung terjun Bebas ke lantai dasar Dan meninggal dunia Disaat itulah Keluarga Herlina ini Semakin menyesali Perbuatannya Karena apa yang mereka Lakukan Telah memakan korban Dan Pak Kiai pun Berusaha kembali Untuk menghilangkan Dan mengusir Hantu Herlina ini Lalu Cerita daripada Hantu Herlina ini Menggantung Sampai disana Tidak ada orang Yang mengetahui Akhir dari cerita ini Apakah hantu Herlina ini Berhasil diusir Oleh Pak Kiai Atau justru Berlanjut Dan terus menerus Bergantayangan Di pesantren tersebut Kisah dari Herlina ini Sebenarnya ada Beberapa versi ya Ada dua versi Kalau gue gak salah sih Ada yang mengatakan Kalau ternyata Herlina ini Tadinya Itu tinggal bersama Pak Kiai Serta istrinya Nah namun Memang Herlina ini Dikabarkan Sering melakukan kesalahan Dan Pihak keluarga Pak Kiai Itu Memaafkan dia Gitu ya Nah ini versi keduanya Ceritanya Entah mana yang bener nih Ceritanya Tapi yang jelas Akhir dari Pada Hidup Herlina ini Yang jelas dia mati Karena kecelakaan Nah di cerita versi kedua ini Justru Herlina dikabarkan Meninggal dunia Karena ditabrak kereta api Nah hal ini terjadi Gara-gara Herlina ini Berkali-kali Melakukan kesalahan Dan dimaafkan oleh Istri Pak Kiai Namun ada Satu kesalahan dia Yang Benar-benar fatal Yaitu Dia mencuri Nah jadi Inti dari Cerita versi satu Dan versi dua Itu sama Yaitu Herlina ini mencuri Kalau di versi kedua Itu dikabarkan Herlina Mencuri perhiasan Milik istri Pak Kiai Dan saat itu Istri Pak Kiai Benar-benar murka Terhadap Herlina Dan Mengusir Herlina Dari pondok pesantren Herlina dalam kondisi Yang sangat linglung Kebingungan Itu Cabut dan pergi Dari pondok pesantren tersebut Dan menuju Ke sebuah Stasiun kereta api Di saat di perjalanan Dia melewati Pinggir rel Karena keadaan linglung Dan juga Dia lagi sedih banget Pikirannya kosong Mungkin dia tidak mendengar Bahwasannya Ada peringatan Kereta api Yang sedang lewat Dan di saat itu Herlina Akhirnya tersambar Oleh kereta api Yang sedang lewat Dan tubuhnya Tercabik-cabik Meninggal dunia Nah barulah setelah itu Keluarganya Menuntut Balas dendam Jadi inti dari Cerita versi pertama Dan versi kedua Sama Cuma dikabarkan Cara mati Dan ketika Semasa hidupnya itu Berbeda sedikit lah Tapi endingnya adalah Herlina ini Mati berdarah Atau mati kecelakaan Dan keluarganya Menuntut Balas dendam Nah itulah dia geng Cerita dari Hantu Herlina Nah ada banyak cerita lain Tentang penampakan-penampakan Atau hantu-hantu Di pondok pesantren Ya mungkin gue akan Bercerita sedikit Sebagai penambah Tentang cerita-cerita Hantu Di pondok pesantren Yang pertama nih Ada Hantu Mi Grova Terjadi pada tahun 2006 Dialami oleh Seorang yang bernama Basuki Dia masuk kepada pesantren Itu Di tingkat Sekolah Menengah pertama Di saat itu Basuki ini Mondok di pesantren Dan ditempatkan Di sebuah kamar Atau ruangan Yang berisikan 15 orang santri Di dalamnya Dan di dalam Ruangan tersebut Ada salah satu Ketua dari santri Yang bernama Syafruddin Pada suatu malam Basuki ini Tidak bisa tidur Nah sebagai Seorang santri Yang teladan Dia akhirnya Memanfaatkan Waktu Tidak bisa tidur Itu Untuk menghafal Ayat-ayat suci Al-Quran Menghafal hadis Dan dia duduk Di dekat jendela Sembari melihat Keluar jendela Kondisi Atau suasana Dini hari Di pondok pesantren Nah di saat itu Basuki juga Mempelajari Bahasa Arab Nah salah satu Kata yang Dia hafal Di saat itu Adalah kata Migrofah Yang dimana Kata migrofah ini Artinya Gayung Di saat dia Berulang-ulang Menghafal Kata migrofah Artinya gayung Migrofah Artinya gayung Tiba-tiba ada Sosok misterius Yang lewat Di depan kamar Tempat dia Menghafal Sekilas sosok tersebut Terlihat seperti Wanita yang menggunakan Mukena Putih Dan terurai Dan di saat itu Basuki tidak memperdulikan Hal tersebut Karena dia menganggap Mungkin itu adalah Pengurus yang perempuan Dan di saat itu Basuki melanjutkan Hafalannya Dan hal yang membuat Dia benar-benar Menjadi Gugup Dan juga Cemas Karena tiba-tiba Ada suara ketukan Di jendela Dekat tempat Dia menghafal Dan di saat itu Basuki Benar-benar Dek-dekan Langsung Ngecek Keluar jendela Ternyata Tidak ada Apa-apa Di sana Kosong Lalu di saat itu Basuki Mengabaikan semua Rasa takutnya Dia melanjutkan Hafalan Sampai pada akhirnya Dia kebelet Dia menuju Ke WC pesantren Nah ini gue Perlu memberikan Gambaran WC pesantren Kepada kalian ya WC di pesantren itu Bukan WC yang Apa ya Kayak Di mal-mal Atau di rumah Yang benar-benar nyaman Di sana itu Benar-benar apa adanya Dan bahkan Kebanyakan adalah WC jongkok WC jongkoknya itu Dibuat berjejer Dan disekat-sekat Sekatnya itu Hanya sebatas kepala Jadi ketika jongkok Lo masih bisa lihat Orang kiri-kanan Geli gak? Ya geli Begitulah kehidupan Di pondok pesantren Nah tapi mungkin Tidak semua Pondok pesantren kayak gitu Kebanyakan di kampung-kampung Yang masih tradisional Itu kayak gitu WC atau toilet Pondok pesantren yang satu ini Itu berada di ujung gedung Pondok pesantren Nah di saat itu Basuki ini Melihat ke arah samping Itu seperti ada orang Selain dia Yang sedang jongkok Dan melunduk ke bawah Jadi kepalanya gak terlihat Ternyata Basuki ini Selesai dia buang air Basuki mencari gayung Yang dimana gayung ini Yang dia ingat tuh Migrovah gitu ya Dan di pesantren ini Diwajibkan untuk Sebisa mungkin Mengucapkan kata gayung itu Dengan kalimat migrovah Lalu Dia mencoba untuk Menyapa orang yang disebelah Dia panggil Kak Aku boleh pinjam Migrovahnya enggak? Dan di saat itu Orang tersebut Tidak kunjung mengangkat Kepalanya Tapi dia menjawab Boroboro Punya migrovah Kepala aja Saya enggak punya Dan Sadarlah Basuki Kalau dia berbicara Dengan sosok hantu Tanpa kepala Di toilet tersebut Karena menyadari Kalau itu bukan sosok manusia Di saat itu Basuki langsung Lari terbirit-birit Meninggalkan WC Dan dia Menjumpai Teman-temannya Membangunkan Orang-orang yang ada Di pesantren Sebagian dari teman-temannya Yang merupakan anak baru Mereka ketakutan Karena kaget Namun Sebagian besar yang lain Itu adalah orang-orang lama Di pondok pesantren Yang mana mereka Mendengar cerita tersebut Ya Biasa-biasa aja Karena ternyata Sudah banyak dari Santri-santri disana Yang bertemu dengan Sosok hantu Tanpa kepala Yang ada di WC itu Dan mulai hari itu Karena menurut Cerita Basuki Dia meminta Migrovah Akhirnya Hantu tanpa kepala Yang selama ini Tidak tahu harus disebut Namanya siapa Ditetapkanlah Namanya Sebagai Hantu Migrovah Jadi hantu Migrovah Yang artinya Gayung Itu adalah hantu Tanpa kepala Di pondok pesantren tersebut Kita lanjut ke Kisah hantu Pondok pesantren Lainnya Yaitu Hantu Nenek-nenek Ini terjadi Kepada seorang Santriwati Yang bernama Nurul Kairani Yang saat itu Dia berumur 17 tahun Kejadian penampakan Yang dialami ini Terjadi ketika Hari Jumat Di saat itu Kairani ini Tidak mengikuti Acara Muhadarah Atau latihan Berpidato Dia tidak mengikuti Acara tersebut Gara-gara dia Lagi gak enak badan Ketika dia berada Di dalam ruangan Pondok pesantren Entah karena Dia halu Entah karena Terbawa Gara-gara dia Lagi sakit Tiba-tiba Dia melihat Sesosok bayangan Nenek-nenek Dan di saat itu Dia belum sadar Kalau itu adalah Hantu beneran Atau bukan Dia langsung Membaca Ayat kursi Untuk mengusir Sosok tersebut Nah akhirnya Setelah membaca Ayat kursi Wajah nenek ini Semakin jelas Terlihat Menampakkan dirinya Dan bener aja Itu adalah Sesosok Hantu Nenek-nenek Penghuni Pondok pesantren Dan di saat itu Dia semakin Mengulang-mulang Ayat kursinya Berkali-kali Sampai akhirnya Hantu nenek-nenek tersebut Hilang mundur Seketika Kedalam tembok Lalu di saat itu Kairani ini Langsung berlari Keluar kamar Dan mencari Salah satu Santriwati lainnya Dia berlindung Kepada Santriwati lainnya Sambil menangis Dan menceritakan Apa yang dialami Dan ternyata Apa yang dialami Oleh Kairani Itu Telah dialami Oleh beberapa Santriwati lainnya Ketika Sedang berada sendiri Di dalam Ruangan Pondok pesantren Nah Itu dia geng Beberapa cerita lain Cerita horor Yang pernah terjadi Di Pondok pesantren Gue yakin Disini Kalian yang menonton Pasti ada Santri dan Santriwati Yang sedang Menjalani pendidikan Di Pondok pesantren Atau justru Pernah Menjalani pendidikan Di Pondok pesantren Mungkin kalian pernah Mengalami cerita horor juga Kalian boleh bercerita Di kolom komentar Apa yang kalian alami Atau kalian boleh Mengirimkan cerita kalian Ke email yang satu ini Atau kalian juga boleh Hadir Di kamar Jerry langsung Bercerita langsung Di hadapan gue Dan teman-teman penonton Kamar Jerry Untuk membagikan Kisah Mistis dan kisah horor Yang pernah kalian alami Oke Langsung aja tinggalkan Komentar di bawah Sampai jumpa di bawah